Saya sudah siapkan tulisannya ya, lalu saya pas di sini, kemudian kita klik menu preview ini, dan coba kita dengarkan. Oke, coba kalian dengarkan baik-baik ya. Seperti yang kalian dengar ini, ini tuh bukan suara asli ya. Ini adalah suara tiruan ya, atau voice cloning ya. Tapi ini sih, kayak beneran ya, teknologi AI voice cloning ini jadi agak gimana ya, cukup oke sih ya kedengarannya. Tapi ya itu agak mengerikan juga ya, ya coba aja ikuti terus deh tutorialnya. Kalau kalian mau paham lebih lanjut, jangan di skip ya. Lanjut. Wow, ternyata hasilnya cukup bagus ya, beda sekali dengan text to speech biasa ya. Kemudian saya copy paste textnya di sini, dan coba kita preview. 5, 4, 3, 2, 1, tutup pintunya. Halo teman-teman, suara ini adalah hasil dari AI voice cloning. Jadi, sama sekali bukan suara asli. Saya tegaskan lagi, ini bukan suara asli. This is the magic. Wow, yang ini nih bener-bener terdengar lebih natural, dan kayak beneran banget ini mah ya. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana jika pakai suara perempuan ya. Kita coba suaranya Mbak Najwa ya. Halo teman-teman, seperti yang teman-teman barusan dengar, itu adalah hasil dari AI voice cloning. Ya, baru-baru ini memang ada banyak sekali website penyedia AI voice cloning yang bisa dengan mudah meng-cloning suara kita, atau suara siapapun, secara online. Kita tinggal ketik apa aja yang mau diomongin sama suara yang kita clone, tanpa repot-repot install aplikasi apapun. Namun, itu semua berbayar tentunya. Nah, kali ini saya mau share bagaimana cara termudah meng-cloning suara kita atau suara siapapun dengan mudah tanpa harus bayar alias gratis. Dan, tanpa bolak-balik register ulang pakai email baru lagi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelumnya, gunakan trik ini sebijak mungkin ya. Pertama-tama, teman-teman buka web browsernya. Di sini, saya sarankan pakai Google Chrome ya. Kemudian kita cari yang namanya Voice Air. Lalu, kita pilih yang paling atas ya. Dan kita akan masuk ke website yang namanya Voice Air. Nah, seperti yang teman-teman lihat di halaman utama website ini, sepertinya website ini cukup recommended ya. Ternyata di sini tertera bahwa website ini telah dipercaya oleh sekitar lebih dari 12 ribu pembuat konten dan perusahaan terkemuka. Salah satunya ada MNC dan Vision Plus ya. Cukup keren ya. Nah, kita langsung saja coba ke menu free trial ini ya. Kemudian, kita register. Oh ya, di website ini, kita bisa register menggunakan Gmail atau temporary mail, email yang sifatnya sementara itu ya. Nah, kali ini saya coba register pakai yang temporary mail itu ya. Caranya, kita buka saja jendela baru ya. Kemudian, kita buka website yang namanya tempmail.or. Lalu, kita tunggu sebentar ya. Nah, setelah itu akan muncul sebuah email di sini. Lalu, kita copy saja emailnya. Dan, kita kembali lagi ke halaman register tadi. Kemudian, kita paste email yang kita copy tadi di kolom email ini ya. Lalu, kita masukkan passwordnya juga. Dan, kita klik register. Nah, di sini kita akan disajikan daftar harganya ya. Tapi, kita langsung saja pilih yang free ini ya. Kemudian, kita login menggunakan email tadi ya. Di sini sudah tersimpan oleh Chrome-nya ya. Kita langsung login saja ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman utama akun kita ya. Di sini, kita akan diberi project trial ini ya. Sekarang, kita coba masuk ke halaman project trial ini ya. Caranya, teman-teman klik di sini. Kemudian, pilih edit. Nah, di halaman project real inilah kita akan coba meng-cloning suara siapa saja untuk berbicara sesuai apa yang kita ketikan nanti ya. Di jendela ini, kita akan melihat beberapa menu bagian ya. Dan, kita akan fokus ke bagian yang ini saja ya. Di sini terdapat beberapa sampel suara yang siap dipakai ya. Tapi, kita tidak menggunakan ini ya. Karena, kita akan meng-cloning suara yang kita mau ya. Nah, caranya, terlebih dulu kita siapkan dulu sampel suara yang mau kita cloning ya. Untuk kemudian kita upload ya. Bisa suara kita atau suara siapapun ya. Nah, agar teman-teman faham dengan karakter suaranya, saya coba pakai sampel suara yang sudah familiar kita dengar ya. Semoga saja tidak apa-apa ya. Saya coba pakai suaranya Om Deddy Korbuzer, Mbak Najwa, dan Ariel Noah ya. Oh ya, untuk file sampelnya, formatnya harus mp3 ya. Di sini, setelah saya coba-coba, untuk yang free trial ini, kita bisa upload satu file itu durasinya maksimal 10 menit ya. Cukup lumayan ya. Karena, semakin panjang durasi sampel suaranya, tentunya akan lebih bagus ya. Oke, kita langsung saja upload suaranya satu per satu ya. Caranya cukup mudah ya. Teman-teman langsung saja ke tombol menu voice cloning ini. Kemudian kita klik, lalu akan muncul menu upload ini ya. Terus kita langsung saja pilih tombol upload ini. Kemudian kita cari file yang sudah disiapin tadi ya. Nah, pertama, saya coba upload sampel suaranya Om Deddy Korbuzer dulu ya. Kemudian kita isi namanya. Terus, kita pilih gendernya ya. Kita pilih sesuai gender sampel suaranya ya. Berarti, saya pilih male. Lalu, untuk aksennya, saya isikan Indonesian. Kemudian, untuk use case-nya, saya isikan saja non ya. Dan, untuk description-nya, saya kosongkan saja ya. Lalu, klik confirm. Kemudian, kita tunggu proses upload-nya sampai selesai. Nah, upload file pertama sudah selesai ya. Kemudian, saya upload lagi sampel suara berikutnya. Prosesnya sama seperti tadi ya. Untuk mempersingkat waktu, dari sini saya percepat saja videonya ya. Nah, sekarang proses upload sudah selesai semua ya. Dan, untuk melihat daftar file yang sudah kita upload tadi, caranya, kita ke menu tanda garis 3 ini ya. Kita klik, dan kita pilih voice clone. Nah, di sini sudah ada 3 file suara yang sudah kita upload tadi ya. Untuk selanjutnya, kita akan coba suara ini satu persatu ya. Pertama, saya coba cloning suaranya Aaril ini ya. Caranya, teman-teman tinggal klik saja tanda plus di sini ya. Lalu, teman-teman bisa ketikan langsung di sini apa yang mau diceritain Aaril ini ya. Atau, teman-teman bisa juga dibuat dulu narasi teksnya di luar, kemudian dipaste di sini. Sebagai contoh, saya sudah siapkan tulisannya ya, lalu saya pas di sini. Kemudian kita klik menu preview ini, dan coba kita dengarkan. Oke, coba kalian dengarkan baik-baik ya. Seperti yang kalian dengar ini, ini tuh bukan suara asli ya. Ini adalah suara tiruan ya, atau voice cloning ya. Tapi, ini sih, kayak beneran ya, teknologi AI voice cloning ini jadi agak gimana ya. Ya, cukup oke sih ya, kedengarannya. Tapi ya itu, agak mengerikan juga ya. Ya, coba aja ikuti terus deh tutorialnya. Kalau kalian mau paham lebih lanjut, jangan di-skip ya. Lanjut! Wow, ternyata hasilnya cukup bagus ya. Suaranya terdengar sangat natural ya. Beda sekali dengan text-to-speech biasa ya. Nah, selanjutnya kita akan coba explore lebih lanjut ya. Kita akan coba cloning suaranya Om Deddy Corbuzier ya. Caranya, sama kayak tadi ya. Saya pun sudah siapkan juga narasi yang berbeda ya. Kita pilih yang Deddy Voice ini, kemudian klik di sini. Kemudian saya copy-paste teksnya di sini. Dan coba kita preview. 5, 4, 3, 2, 1, tutup pintunya. Halo teman-teman. Suara ini adalah hasil dari AI Voice Cloning. Jadi, sama sekali bukan suara asli. Saya tegaskan lagi, ini bukan suara asli. This is the magic. Wow. Yang ini nih, benar-benar terdengar lebih natural dan kayak beneran banget ini, Maya. Gimana kira-kira menurut teman-teman? Selanjutnya, kita akan coba bagaimana jika pakai suara perempuan ya. Kita coba suaranya Mbak Najwa ya. Saya klik ini. Dan pakai narasi yang berbeda juga ya. Saya pas teksnya. Dan coba kita dengar lagi. Era AI sudah dimulai. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkannya. Salah satunya seperti yang kalian dengar ini, ini tuh bukan suara asli. Ini adalah hasil dari teknologi AI Voice Cloning. Ini adalah contoh betapa mengerikannya teknologi AI Voice Cloning ini. Tapi, meskipun terdengar agak mengerikan, namun teknologi ini hadir, tentu banyak manfaat di baliknya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini sebijak mungkin. Jadi, yuk ikuti terus video ini sampai habis. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Dan, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Wow, masih tetap bagus juga ya ternyata. Ini sih beneran keren ya. Gimana kira-kira menurut teman-teman? Nah, langkah selanjutnya, saya akan share bagaimana cara mendownload suara dari hasil cloning tadi ya. Ini sebenarnya yang paling penting ya, karena di akun free trial ini, kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur lanjutannya ya. Terutama kita tidak bisa mengeksport suara hasil voice cloning ini ya. Tapi, tenang saja, karena sebenarnya kita bisa download hasil voice cloning ini dengan mudah ya. Salah satu cara termudahnya, kita bisa gunakan Internet Download Manager ya, di mana saat kita preview hasil voice cloning-nya, secara otomatis akan muncul pop-up tombol download ya, jika sebelumnya kita sudah install Internet Download Manager. Seperti contoh, saya akan preview ulang suaranya Mbak Najwa yang tadi ya. Nah, di sini secara otomatis pop-up tombol download-nya akan muncul ya. Kita klik saja ya. Dan ini bisa kita download langsung ya. Nah, untuk cara kedua, teman-teman bisa menggunakan extension-nya Google Chrome ini ya. Nama extension-nya adalah Chrome Audio Capture. Ini sih kayak kita rekod gitu ya. Namun kualitas audionya tetap bagus ya. Malahan, setelah saya coba, ternyata kualitas audionya bagusan pakai ini ya. Caranya, kita tinggal klik saja menu titik 3 di sudut kanan atas ini ya. Kemudian pilih menu extension, lalu pilih Visit Chrome Web Store. Kemudian kita cari yang namanya Chrome Audio Capture. Lalu kita pilih yang berlogo bulat merah ini ya. Kemudian kita add to Chrome. Nah, kalau sudah, kita tampilkan Chrome Audio Capture-nya. Kita pin ya. Dan yuk kita coba ya. Caranya, kita akan preview lagi suara hasil cloning-nya ya. Sebelumnya, kita aktifkan dulu Audio Capture-nya. Kita pilih Start Capture ini ya. Kemudian kita preview sampai selesai. Nah, setelah selesai preview-nya, kita ke Audio Capture lagi. Kemudian kita pilih Save Capture. Lalu kita simpan di folder yang kita mau ya. Prinsipnya, ini sih sama kayak record gitu ya. Tapi ini hanya record suara yang keluar dari Chrome aja ya. Suara yang lain tidak akan ke-record. Dan hasilnya lumayan bagus. Tanpa kita install aplikasi tambahan yang berat ya. Nah, untuk proses selanjutnya, tentunya kita edit lagi suara-suara yang sudah di-download itu di luar website ya. Pakai aplikasi editing yang biasa teman-teman gunakan ya. Oh ya, untuk menghasilkan intonasi gaya bicara yang pas, teman-teman bisa generate berulang-ulang ya. Karena, tiap kali kita generate, di sini akan menghasilkan variasi intonasi gaya bicara yang berbeda ya. Atau, bisa juga kita edit lagi tulisannya sampai kita dapat intonasi yang pas ya. Sebagai contoh, ini dia hasil akhir dari voice cloning yang tadi kita buat ya. Ini sudah saya edit dan saya gabungkan ya. coba kita dengarkan. Oke, coba kalian dengarkan baik-baik ya. 5, 4, 3, 2, 1, tutup pintunya. Halo teman-teman, suara ini adalah hasil dari AI voice cloning. Jadi, sama sekali bukan suara asli. Saya tegaskan lagi, ini bukan suara asli. This is the magic. Seperti yang, yang kalian dengar ini, ini tuh bukan suara asli ya. Ini adalah suara tiruan ya. atau voice cloning ya. Tapi, ini sih, kayak beneran ya. Teknologi AI voice cloning ini, jadi agak, gimana ya? Ya, cukup oke sih ya, kedengarannya. Tapi ya itu, agak, agak mengerikan juga ya. Ya, coba aja ikuti terus deh tutorialnya. Kalau kalian mau paham lebih lanjut, jangan di skip ya. Lanjut. Era AI sudah dimulai. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkannya. Salah satunya seperti yang kalian dengar ini, ini tuh bukan suara asli. Ini adalah hasil dari teknologi AI voice cloning. Ini adalah contoh betapa mengerikannya teknologi AI voice cloning ini. Tapi, meskipun terdengar agak mengerikan, namun teknologi ini hadir, tentu banyak manfaat di baliknya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini sebijak mungkin. Jadi, yuk, ikuti terus video ini sampai habis. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Dan, jangan lupa, like, share, dan subscribe-nya ya. Nah, untuk lebih detailnya, mungkin, teman-teman bisa coba explore lebih lanjut ya. Kalau saya, saya sudah coba generate beberapa kalipun ternyata untuk saat ini, tidak ada limitnya ya. Bahkan, sekali generate itu jumlah karakternya lumayan banyak. Tidak ada batasan kayak pakai kredit gitu ya. Udah gitu registernya pun cukup mudah ya. Sebenarnya, prinsipnya, ini sih kita manfaatkan fitur preview-nya ya. Yang kemudian hasil preview-nya itu kita download, tanpa pakai fitur export ya. Yang itu hanya bisa di akun berbayar ya. Jadinya kita bisa generate dan preview berulang-ulang. Dan, kualitas hasil preview-nya pun, ternyata lumayan bagus ya. Jadi, ini bisa kita manfaatkan mumpung masih bisa ya. Selama ini sih, masih oke-oke aja. Tapi, jika teman-teman tertarik, dan ada cukup budget, tentu saja idealnya pakai yang berbayar ya. Oke teman-teman, itu saja tutorial trik ringan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Dan, kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya.